Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sahabat pribadi larja, pada pertemuan mata kuliah komunikasi data kali ini, kita masuk pertemuan kedua tentang sinyal dan transmisi. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, sinyal atau transmisi adalah data atau informasi yang telah diolah sedemikian rupa, kemudian siapa perlu ditransmisikan. Sinyal ada dua, yaitu analog dan digital. Sinyal analog, sebagaimana kita ketahui adalah gelombang kontinu yang terus-menerus, yang membawa karakter-karakter gelombang. Sinyal ini, sinyal analog, ada dua parameter utama di situ, yaitu amplitude dan frekuensi. Amplitude, Anda bisa lihat di grafik sebelah kanan saya, amplitude adalah tinggi rendahnya gelombang, sedangkan frekuensi adalah jumlah gelombang yang didapat dalam satuan waktu tertentu biasa, satu detik misalnya. Jadi, satu detik berapa gelombang yang dicapai. Gelombang di sini, kita sebut satu gelombang, manakala telah tercapai satu bukit dan satu lomba. Jadi, satu gelombang, satu bukit, satu lomba, kalau dua gelombang, dua kali bukit dan dua kali lomba. Nah, frekuensi tadi adalah panjang atau gelombang yang didapat dalam satuan waktu tertentu atau dalam satu detik. Kemudian, variable yang lain, jadi selain tadi amplitude, gelombang ada fase gelombang. Fase gelombang adalah sudut dari sinyal yang didapat. Itu tiga parameter dari analog. Anda bisa lihat di grafik sebelah kanan. Kemudian, berikutnya adalah sinyal digital. Sinyal digital ini disebut juga sebagai sinyal baseband. Jadi, sinyal gelombang yang tadi, gelombang dari satu bukit, satu lomba kita sebutnya, seras-serana, digantikan dengan sinyal yang berubah kondisi high dan low. Atau satu di atas atau di bawah sebagai on yang kita sebut sebagai bit-bit binar. Kemudian, antara analog dan digital, jadi gelombang analog dan digital masing-masing punya beberapa perbedaan. Analog misalnya, dia banyak digunakan untuk pembawa gelombang suara. Kemudian, analog ini juga kurang efisien manakala digunakan untuk membawa sinyal data. Sinyal data digital. Kemudian, nanti yang digital, dia bagus untuk kecepatan tinggi. Kalau yang digital, ya. Kemudian, tetapi dari antara analog dan digital ini, ada hal penting yang ingin saya garis bawahi, bahwa baik analog maupun yang digital, dia bisa dikonversi. Jadi, analog bisa dikonversi menjadi digital. Digital juga bisa dikonversi menjadi analog. Karena nanti pada prakteknya, banyak hal yang dapat kita lakukan, bahwa yang analog akan kita konversi jadi digital dan sebaliknya. Kemudian, dari sinyal yang ada, kita akan transmisikan. Sinyal-sinyal tadi akan transmisikan. Kita transmisikan, ini ada beberapa model. Misalkan, di sini ada, kita sebut sebagai paralel transmisi. Paralel transmisi, ini serentak. Jadi, transmisi yang bersifat serentak. Jadi, misalkan kita punya n bit data, kita transmisikan dengan sebanyak n saluran. Jadi, n bit dengan jumlah n saluran. Contoh, misalnya. Kita mau men-transmisikan 4 bit, maka kita harus punya 4 bit untuk men-transmisikan. Jadi, 4 bit. Kalau 8 bit, berarti 8 saluran. Mekan seterusnya. Nah, sebagai analogi, mungkin kalau misalkan kita gambarkan, kan ketika kita mengirim data yang paralel ini, dia akan lebih cepat. Bukan analogi, ini keuntungannya dia lebih cepat. Jadi, transmisi akan lebih cepat dengan paralel. Karena, dia bisa kirim sekaligus. Kemudian, dia punya kelemahan juga. Biasanya terkait dengan faktor biaya. Jadi, tentu karena n bit ditransmisikan dengan sejumlah saluran n, maka akan makin banyak. Misalkan 32 bit, berarti butuh 32 saluran. Akan sangat butuh biaya yang semakin besar. Ini untuk yang transmisi paralel. Anda bisa lihat yang di sebelah kanan ini. Apa namanya? Gambarnya. Kemudian, transmisi berikutnya kita sebut sebagai serial. Transmisi serial, ini berbeda dengan tadi ketika yang paralel. Ketika paralel, kita transmisi n bit, maka butuh jalur n bit. Misalkan tadi 8 bit, gitu misalnya. Maka salurannya ada 8 juga. Nah, kalau serial, dia tidak perlu. Dia, ini dikatakan, hanya memerlukan satu saluran untuk sejumlah n bit. Jadi, misalkan ada 8 bit, kita cukup satu saluran saja. Lalu bagaimana dia akan mentransmisikan, misalkan ada 8 bit, gitu misalnya. Atau ada 4 bit, atau 32 bit. Nah, dia akan transmisikan secara bergantian. Jadi, Anda bisa lihat juga di sebelah kanan. Misalkan ada 8 bit di situ, maka dia dikirim secara berurutan. Jadi, ini kita ilustrasikan kalau kita ngantri. Pintu masuknya cuma 1, cuma orang yang masuk ada 8, gitu. Maka, bisa masuk secara bergantian, 8 orang ini secara bergantian. Nah, apa yang terjadi? Tentu akan lebih lama karena harus bergantian. Beda-beda dengan yang pertama tadi. Ketika yang tadi, yang paralel, ada 8 orang yang ingin masuk, maka 8 pintu yang tersedia. Nah, 8 bit yang paralel tadi juga dikatakan seperti itu, kira-kira gambarannya. Jadi, N bit dengan N saluran. Kalau yang serial, N bit cukup dengan satu saluran. Tapi, dia akan ditransmisikan secara bergantian. Ya, mode transmis serial tadi, yang kita sebut sebagai sinkron dan asinkron. Yang sinkron, asinkron, sorry. Yang asinkron, kita sebut sebagai start and stop transmission. Kenapa pengertian? Karena diawali dengan yang awal sebagai start dan ditutup dengan stop. Jadi, start and stop transmission. Kemudian, dia lebih kepada karakter orientin. Yang berikutnya, pengiriman lebih tidak teratur. Ini yang asinkron. Keuntungannya adalah, dari sikit teknis, lebih mudah. Satu, yang kedua-duanya bisa lihat di tulisan sebelah kanan. Yang berikutnya adalah karakter mengandung informasi yang lengkap. Kemudian, sinkron sudah ada setiap karakter. Jadi, pada start and stop-nya. Berikutnya, kerugian dari asinkron ini adalah, dari efisiensi. Efisiensi transmisinya menjadi relatif rendah. Kemudian, lebih pekat terhadap distorsi. Ini untuk yang asinkron. Kemudian, yang sinkron, yang modus serial sinkron ini, dia pengirimannya per blok. Jadi, lebih orientasi kepada blok-blok. Kemudian, transmisi kecepatan lebih tinggi. Kemudian, bit yang dikirim, data yang dikirim harus senada atau sinkron. Keuntungan dari sinkron adalah efisiensi. Efisiensi lebih baik, kemudian lebih cepat, lebih kebal terhadap gangguan atau noise. Kemudian, juga karakternya dapat dibuat lebih rumit. Ini untuk yang sinkron. Nah, kemudian, kerugiannya adalah, untuk data yang terlalu kecil, dia tidak efektif. Jadi, data terlalu kecil, jadi tidak efektif dibandingkan data yang besar. Jadi, yang sinkron ini, data lebih besar, dia lebih efektif. Kemudian, lebih mahal tentunya, dibandingkan yang sinkron dan lain sebagainya. Ya, demikianlah terkait pembahasan kita tentang transmisi dan sinyal. Untuk selanjutnya, kita akan ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.